Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Prasetya Fadiditya Dan rekan saya Alikadugraha Yang selama 30 menit ke depan akan menemani anda Dengan cerita-cerita menarik di sepak bola Hanya di propaganda program sepak bola Mantap banget Alika Kak, uang itu kan bisa membeli segalanya ya Termasuk klub sepak bola Betul Bahkan jangankan sepak bola, ada orang yang Dia sengaja jual sawah Buat masuk Akademisi Akademisi Ya udah, saya akademisi Iya bener-bener Karena kan mahal ya Tapi di Inggris Uang itu tidak bisa membeli Klub sepak bola dengan random Karena ada aturan Aturan ketat banget Soal kepemilikan klub ini Jadi seseorang itu tidak bisa langsung memiliki Dua klub Tanpa mengikuti aturan yang sudah ada Kan kalau di kita juga udah mulai rame nih Kayak artis-artis nih Beli klub Betul Nah mungkin harusnya ngikutin juga Ke aturan yang ada dimiliki oleh Liga Inggris nih Atau yang Liga-Liga Eropa sana lah Liga-Liga Eropa sana Ini membuat mereka kan bertanding sepenuh hati Tanpa kecurigaan dengan tim lain atau operator kompetisinya Jadi meminimalisir minimnya kecurangan lah Di antara klub yang bertanding di kompetisi itu Bener, karena kan kalau di Liga Indonesia Kadang kayak ada Ah tahun depan udah disiapin si Ini juara Jadi itu kan jadi Yang biru juara Ya Yang biru ada tiga tim Kan gak tau Gak apa aja tuh Yang biru Jawa Nah tanpa persaingan yang sehat Kompetisi ini tuh gak jadi menarik lagi gitu ya Kalau udah ketahuan yang menang ya Kalau udah ketahuan yang menang Misalnya kalau ada dua klub yang dimiliki oleh satu orang Atau satu grup kepemilikan Ini tuh akan menghadirkan kecurigaan dari klub lain Jadi takutnya apa ya Kayak match fixing gitu-gitu ya Takutnya ketika udah ada result yang mempengaruhi hasil-hasil kompetisi Kalau dua klub itu dipunyai owner yang sama Kan udah pasti bisa ada kecurigaan Iya takutnya Pasti diatur nih Yang ini dulu yang menang Nanti kamu musim dulu-dulu-nya Kayak gitu Kalau ketahuan ketua PSSI yang dulu Eddie Rahmayadi Bukan match fixing Apa tuh? Match viking Wah lu Tolong ya gimana masa Inggris ya Match viking loh Jadi sih ini tuh bakal bikin kompetisi ini berkurang integritas Betul Nah ini emang aturannya ada di Inggris dan Eropa sana nih Jadi ada baik Premier League Betul Maupun UEFA punya aturan untuk melarang pemilik klub Atau direktur klub mempunyai kuasa untuk mempengaruhi klub lain Ada aturannya Meski dipergian terdapat perbedaan nih Antara aturan di Inggris dengan yang dipunyai UEFA Nah tetap ada perbedaan tapi nih Nah kalau di bawah aturan Premier League Pemilik atau direktur itu harus mengikuti Fit and Proper Test Oke Tapi tidak wajib untuk mengikuti ABRI Test ABRI itu apa ya? ABRI Test Hah? Nah mereka juga harus menandatangani deklarasi kemerdekaan Palestina Aduh lama ya Mereka juga harus menandatangani deklarasi bahwa mereka ini tunduk pada tes tersebut Jadi kalau di Inggris tuh emang ada tes khusus Yang dibikin namanya tuh director test gitu lah ya Tes ini tuh harus dilakukan pada seluruh direktur Dan individu yang punya lebih dari 30% saham Jadi semarangan orang bisa gitu ya Semarangan orang bisa Mereka juga tidak diperbolehkan memiliki klub lain Jadi kalau di Premier League tuh jelas gak? Sudah satu Seseorang itu gak boleh punya klub lain Cuma satu aja Betul Nah UEFA sendiri nih mengeluarkan aturan khusus soal kepemilikan klub ini Pada tahun 1998 Dan efektif digunakan pada musim 2001 Jadi bagian efektifnya tahun 2000 Aturan tersebut tuh menyebutkan bahwa tidak boleh ada dua klub Atau lebih yang berpartisipasi di kompetisi UEFA Yang secara langsung ataupun tidak langsung Dikontrol oleh entitas yang sama atau dikelola orang yang sama Jadi misalnya Bakri gitu punya satu klub di Inggris Nah klub dia yang di Spanyol Kenapa sebakri sih? Kan contoh Karena saya tidak mau pengetahuan yang ada Bakri kan siapa tau punya klub lain di Inggris Satu lagi di Spanyol Nah di UEFA gak boleh tuh Dua-duanya tanding di satu kompetinya Betul Nah aturan ini bikin perusahaan investasi namanya Enich Mengajukan komplain ke European Commission pada 2001 Mereka ini soalnya punya saham di 6 klub Eropa Waduh Dan mereka mengklaim kalau aturan ini bakal mendistorsi kompetisi Dengan melarang dan mencegah investasi di klub Eropa Tapi European Commission menolak klaimnya Enich Jadi mereka bilang kalau aturan ini tuh dapat dibenarkan Karena bisa menjamin integritas kompetisi Oh tetap bisa sebenarnya menurut dia ya Nah masalah ini ada memang ketika muncul dua aturan kepemilikan Karena pengedilan arbitrasi olahraga CAS namanya Bukan CAS ini dong Nah mengatur bahwa kepemilikan lebih dari 50,1% akan melanggar aturan UEFA Jadi di atas 50% nih Ia meninggalkan perbedaan jelas antara aturan UEFA dan Premier League Karena dalam aturan UEFA nih menjadi mungkin ketika seseorang punya sahamnya 100% di satu klub Dan 49% saham di klub lain dalam kompetisi yang sama Jadi kalau misalnya utungannya kayak gitu masih boleh Karena ada 49% di klub lain boleh ya Tidak full 100% kayak di klub yang lainnya Nah di sisi lain batas dari Premier League adalah 30% Jadi saham minoritas lah ya kalau di Premier League Tidak mempengaruhi banget sih saham klub itu gitu Betul-betul Tapi CAS ini melihat bahwa UEFA tuh punya tambahan aturan lain UEFA ini melarang perusahaan atau seseorang punya kemampuan untuk mempengaruhi klub lain Aturan itu diharapkan bisa mengurangi ketakutan Bahwa sebuah perusahaan atau seseorang bisa punya 100% saham Tapi punya 49% saham di klub lain gitu Pertanyaan selanjutnya Kak Apakah pemilik klub sepak bola boleh memiliki klub di luar sepak bola? Wah klub rugby misalnya? Iya Kayak gitu ya Sebenarnya mungkin sah-sah aja kalau menurut dari pandangan saya ya Kecuali si klub itu punya anggil juga dalam klub sepak bola dia gitu Misalnya Manchester City punya tim Atau misalnya organisasi sporter Kan itu pasti bisa mempengaruhi klub luarnya juga Jadi gak boleh sih menurut saya pemiliknya punya Tapi kalau olahraga lain sih mungkin boleh Olahraga lain Nah emang jawabannya tuh bisa aja Karena ini yang dilakukan oleh keluarga Blazer Keluarga Blazer Yang memiliki Manchester United Dan di sini lain punya tim NFL di Amerika Serikat Hal ini diperbolehkan karena jelas tidak ada komplik kepentingan di antara kedua Jadi jauh juga olahraganya jauh kan NFL sama sepak bola primary Iya olahraganya juga di negara lain Jadi sebenarnya kalau di Inggris, di Eropa tuh emang udah ada aturan secara kepemilikan Beda mungkin sama di kita ya Waktu itu kan kalau gak salah ada laporan dari Tirto Dimana kalau kayak Persib sama Bali United ini tuh masih berhubungan Iya Terus ternyata kayak Persib sama Persib jatuh masih ada koneksi Iya ternyata orangnya itu lagi gitu Ah menarik banget Kak ya bahasanya kita soal Kenapa di luar itu atau di Inggris itu gak boleh punya dua Jadi mana-mana tetap di propaganda program Sepak Bulan Untuk I'm done Yeah I'm done I'm done I'm done I'm done I'm done